Kami berharap dari hasil potensi yang ada di desa ini meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Secara ekonomi mereka mapan, dengan mapan mereka bisa membiayai anak-anaknya sekolah cukup untuk pendidikan anak-anaknya dan kehidupan sehari-harinya. Ikan yang kami produksi di sini ada jenis kohaku, sanket, soa, sirop. Kami mempunyai sertifikat-sertifikat yang dimana ikan-ikan yang nanti berkompeten untuk masuk ke dalam kontes ajal koiso di Indonesia. Saya bekerja sama dengan lurah dan ingin membangun desa. Dari Damkar, penurutu kebaikan. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio. Pekerjaan saya sebagai seorang Damkar. Dan saya mempunyai bisnis ikan-ikan sultan. Mana ikan lo? Mau lihat lagi koleksi yang lainnya? Nih, lihat sebelahnya. Saya bekerja sama dengan lurah dan ingin membangun desa. Dari Damkar, penurutu kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Bukhari Muslim. Hari ini saya menjabat sebagai Kepala Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah yang teman-teman saksikan di belakang kami ada perpustakaan, pinggir empang. Dan juga di depan kita ada hamparan sawah, pesawahan. Yang isinya semua adalah ikan hias. Di Desa Ciseeng ini penyuplai ikan hias terbesar untuk wilayah Jabodetabek. Termasuk salah satunya adalah ikan hias, ikan koi. Awal mula kita berinisiatif membangun bumdes di ikan hias. Karena memang potensi di desa sini adalah sumbernya di ikan hias. Makanya di Desa Ciseeng ini bumdesnya ke pembudidaya ikan hias. Dan komoditi dari warga kami adalah semuanya pelaku usaha ikan hias, berdidaya ikan hias. Kemudian dari situlah kami berinisiatif bagaimana meningkatkan ekonomi di desa kami adalah mengembalikan kepada sumber daya alamnya. Yang hari ini kami lakukan pembinaan, kemudian melakukan pelatihan bagi para pelaku usaha petani ikan hias di sini. Kami disiapkan marketnya sampai dengan yang lainnya ke pemodalannya. Untuk menopang para pengusaha di sini, para puridaya, kami menyiapkan kooperasi berbasis syariah. Namanya kooperasi tani sejahtera yang akan menjadi sumber pemodalan bagi para petani di Desa Ciseeng. Kami mencetuskan ide berdirinya unit usaha di BUMDES di Desa Ciseeng. Pengelolaan pada ikan hias dimulai sejak satu tahun setengah yang lalu. Ini adalah kualitas-kualitas yang akan beroksi daripada Desa Ciseeng di BUMDES di mana. Di sini ada kualitas grid A dan grid B yang siap kami pasangkan dan sudah lepas daripada garantina. Coba seperti ini. Lalu di sini ada kualitas grid B-nya yang memang sudah siap juga sudah dipasangkan untuk dipasangkan. Contohnya seperti ini. Potensi yang ada di desa kami seluruhnya hampir semenyeluruh adalah ikan hias. Potensi kedepannya kita tahu bahwa penghobi ikan hias ini semakin besar dari tahun ke tahun. Mulai penghobi pemula maupun penghobi yang sudah lama. Kemudian harga ikan hias itu jauh lebih menjanjikan ketimbang ikan konsumsi. Sehingga kami berharap dengan memanfaatkan potensi secara maksimal ini akan menjadi percepatan untuk pemulihan ekonomi warga kami. Apalagi dalam kondisi pandemi sekarang saat ini yang terjadi. Alhamdulillah wassalat kami kurang lebih habis sekitar tiga ikan. Ikan yang kami produksi di sini ada jenis kohaku, sanket, soa, siro, lalu untuk jenis polosannya seperti okon, cakoi, dan karasi. Kami mempunyai sertifikat-sertifikat yang dimana ikan-ikan yang nanti berkompeten untuk masuk ke dalam kontes ajang kohiso di Indonesia. Itu kita akan diberikan satu predikat sertifikat yang dimana sertifikat tersebut membuktikan bahwa ikan tersebut berkompeten dalam ajang perlombaan tersebut. Para pelaku di sini ada beberapa. Yang pertama dibawa ke pasar, yang kedua melalui online. Jadi hari ini pun para petani diajarkan bagaimana menjadi marketing di online, pemasaran online. Dan yang ketiga bekerjasama dengan pihak kooperasi, dengan BUMDES yang menampung semua hasil petaninya. Kemudian kami yang menjual ke komoditi besar pelaku usaha besar ikan-ikan hias di luar Kabupaten Bogor. Seperti ke Bandung, ke Belitar, Purwakarta, Cirebon, dan Kuningan. Alhamdulillah setelah satu tahun kami melakukan mengedukasi para petani. Hari ini sudah terbentuk 14 kelompok tani, Gapoktan, yang jumlahnya 140 orang. Target kami, 140 orang inilah nanti yang akan menjadi motorik penggerak untuk petani yang lainnya. Dilakukan pelatihan, pembuka, kemudian cari kewirausahanya. Dan yang sudah melakukan ikut uji kompetensi sertifikasi dari Kementerian Perikan dan Kelautan, baru ada 80 petani. Yang targetnya nanti insya Allah keseluruhan adalah 500 orang. Karena masa pandemi akhirnya di-offkan dulu untuk kegiatan tersebut. Hal mustahil ketika seorang berusaha, berwirausaha tidak punya suka dan duka. Sukanya, Alhamdulillah, kami hari ini guyuk berjamaah sama-sama. Dan dukanya itu terkadang terkendala dari segi market, apalagi dengan kondisi pandemik hari ini yang agak susah. Sehingga pembeli ikan-ikan besar yang datang dari luar kota itu tidak bisa masuk ke desa kami. Itu dukanya. Kemudian juga keadaan yang seperti ini agak sulit untuk di segi pemodalan. Walaupun kami punya kooperasi, tapi tidak bisa menyeluruh untuk seluruh warga. Hanya beberapa orang untuk saat ini. Itu suka dukanya. Sukanya, Alhamdulillah, banyak kunjungan dari desa-desa lain, dari wilayah yang lain, mereka yang belanja langsung ke petani. Mereka dapat ikan langsung dari petani, tentu para petani mendapatkan harga yang lebih kompetitif, yang lebih lumayan ketimbang dibawa ke pasar yang ada di komoditi di kita. Harapannya, mudah-mudahan insya Allah, kami targetkan sampai 2025. Kami berharap, dari hasil potensi yang ada di desa ini, meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Secara ekonomi, mereka mapan. Dengan mapan, mereka bisa membiayai anak-anaknya sekolah cukup untuk pendidikan anak-anaknya dan kehidupan sehari-harinya. Kemudian juga harapan ke depan, kami ingin mengajak kepada seluruh strike order yang ada, mari bersama-sama berjamaah, kita memanfaatkan, meningkatkan potensi yang ada di sini, mengajak bekerjasama, kami dari pemerintah desa Siseeng, Mangga, pintu terbuka dengan siapapun yang ingin bekerjasama dengan kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Pandirwana. Sampai jumpa di video selanjutnya.